Pemirsa masa HWP Rizik, Sihab terlibat bentrok dengan petugas kepolisian saat akan menghadiri sidang putusan banding di pengadilan tinggi Jakarta. Masa HRS kocar kacir saat dibubarkan paksa petugas dengan gas air mata. Masa HWP Rizik terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian yang berjaga di pengadilan tinggi Jakarta di Jalan Lejit Suprapto, Jempaka Putih, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa membubarkan masa dengan gas air mata hingga membuat mereka kocar kacir dan melarikan diri ke arah Yosudarso, Jakarta Utara. Petugas kepolisian dari Polres Jakarta Utara yang sudah bersiaga di perbatasan wilayah antara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara terpaksa menghalau masa yang ingin masuk ke wilayah Jakarta Utara melalui Jalan Yosudarso ini. Petugas berhasil mengamankan lima orang dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian Jakarta Pusat untuk ditindak lanjut. Sebelumnya, ratusan masa ini melakukan aksi long mark di Jalan Jepaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Namun, aksinya diadang puluhan aparat kepolisian dari Brimopolda, Metro Jaya hingga akhirnya terjadi kericuhan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan.